Dari data Indonesia Vegetarian Society atau EVS mencatat pelaku diet yang sudah ada sejak tahun 2010, hingga kini jumlahnya meningkat. Keperadaannya menciptakan peluang bisnis tersendiri. Sanjay, salah satu pebisnis yang memanfaatkan peluang tersebut. Berawal dari pengalaman pribadi, sulit mendapatkan menu vegetarian saat makan di luar rumah. Dua tahun lalu, Sanjay mendarikan resto khusus vegetarian. Seiring berjalannya waktu, bisnis kuliner vegetarian ini pun terus berkembang. Orang saat ini sedang mencari makanan sehat dan ingin menjadi sehat. Jumlah restoran vegetarian kenaikannya sangat signifikan karena dia selalu bergeriling seluruh Indonesia. Anda lihat di Suntraja di sini saat ini ada enam. Pada saat saya membuka restoran ini dua tahun lalu, saat itu hanya ada dua atau tiga. Sekarang sudah menjadi enam. Berbagai inovasi dilakukan demi menarik minat pelanggan sekaligus mempopulerkan makanan vegetarian. Salah satunya dengan membuat olahan daging nabati yang menyerupai olahan daging asli. Daging nabati terbuat dari tepung dan kedelai. Diolah sedemikian rupa sehingga teksturnya menyerupai daging aslinya. Total ada 120 menu di restoran yang merupakan menu terbaik dari 10 negara. Seperti makanan barat, burger fried pan dumpling dari Chinese food, sate dari Indonesia, dan masalah dosai dari India. Dua tahun berdiri, omset restorannya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Berdasarkan data dari Indonesia Vegetarian Society, di Jakarta sendiri ada lebih dari 77 restoran vegetarian saat ini. Apristika Fauzia, Aji Dwi Pramono, melaporkan untuk NET.